Hai teman-teman disini aku ada cerita nih nah kemarin kan aku bilang sama anakku Bang hari Jumat tanggal 1 ibu ulang tahun loh ku bilang gitu kan terus ku bilang abang mau kasih kado apa sama ibu terus dia bilang ibu mau kado apa ya terserah abang mau kasih apa yaudah nanti aku beliin silver queen ya bu tapi yang kecil aja katanya tapi kasih jajan aku dulu nanti aku kumpul-kumpul dari uang jajanku gitu nah kemarin itu dia udah terkumpul uangnya 22 ribu terus dikasihnya sama aku tadi malam bu ibu pegang aja dulu ya nanti kalau aku yang pegang habis sebelum hari Jumat gitu kan tahu lah anak-anak kan nah ini dia anakku nih aku spill dulu bentar ya ini dia nih terus tadi pagi dia mau ke sekolah dia kan punya banyak mainan stick itu ada yang dibeli ada yang dimenangkan dari kawan-kawan dia gitu nah terus tadi pagi dibawanya ke sekolah katanya pulang sekolah tadi dia jual lah itu stick dapat lah itu uang sekitar 38 ribu terus ditotal sama yang tadi malam 22 ribu jadi adalah 60 ribuan terus yang 40 ribu dikasihnya sama aku 20 ribu sama dia katanya buat jajan dia tapi dia pergi beli miso sama beli es katanya untuk ibu sama dia bagi-bagi nah ini sticknya masih banyak nih nah katanya ini mau dijual lagi nanti nah itu uang yang dipotong untuk jajannya tadi tetap juga dikasih sama aku makanya anakku ini memang super super dua-duanya anakku memang super perhatian sama aku ya walaupun memang agak nakal ya namanya anak-anak ya kan wajar dong nakal tapi mereka super perhatian sama aku dan aku mengharap semoga anakku sampai besar nanti sampai dewasa nanti mereka itu tetap perhatian sama kedua orang tuanya sama keluarga walaupun udah punya istri tapi mereka tetap perhatian sama mak bapaknya gitu wey doakan kalian ya wey anakku sehat-sehat dan sesuai dengan apa yang aku inginkan menjadi anak yang baik berbakti kepada orang tua dan anak yang taat akan Tuhan terima kasih sedikit ceritaku di siang hari bye bye